Dalam kesempatan ini karena ada protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 Kira-kira sepertulah kebanyakan pertanyaan itu Sehingga kalau memang keyakinan Anda seperti itu masanya Uji nyali bagi Anda Yaitu talon bermotor ibarat rem Yaitu ikhtiar bertahun Sedang melanda di sini Mari kita ikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Matin Syarpawi Dalam kesempatan ini karena ada Masuk beberapa WA kepada saya Yang mempertanyakan soal PPKM download Dan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 Mereka kebanyakan pertanyaan itu Seolah-olah tidak perlu PPKM Tidak perlu protokol kesehatan Karena urusan mati adalah takdir Allah Orang sakit juga seperti itu Kira-kira sepertulah substansi pertanyaan itu Saya ingin sampaikan Kawan-kawan sekalian Sahabat-sahabatku Pernyataan Anda bahwa meninggal sakit segala macam adalah takdir Allah Saya nyatakan iya Benar Kalimatnya benar Tetapi sayang Anda keliru Salah Kenapa Dimana letak salahnya Letak salahnya adalah Anda Tidak Berikhtiar Menghindar Dari satu takdir yang dimungkinan buruk Pada takdir yang lebih baik Ya Nah Kalau memang keyakinan Anda Seperti itu masingnya Yer Karena tujuan Anda ingin Melawan aturan-aturan pemerintah ini Yang dikaitkan dengan soal takdir Maka saya ingin Uji Nyali bagi Anda Yaitu Kalau Yang bertanya kepada saya ini Ya Masih mau ngeyel saja Kalau Anda semua Mau naik kendaraan Bermotor Coba Anda lepas Remnya semua Ya Sisakan gas saja Rem Lepas Apa yang akan terjadi pada diri Anda Nah Kalau kira-kira Anda mikir Waduh Bisa-bisa nabrak dong Maka Saya ajak Anda Untuk berpikir Bahwa Protokol kesehatan Menentukan pemerintah itu Termasuk PPKM Daurot ini Ibarat rem Di dalam kendaraan Apa itu? Yaitu Ikhtiar Berusaha Dan berusaha itu adalah Kewajiban kita Sebagai makhluk Menghindari Penyakit Apalagi pandemi COVID Adalah sebuah Keharusan Sebuah kewajiban Bagi kita Setelah para ahli Yang menyatakan COVID ini ada Dan COVID ini Bukan hanya di negeri kita Tetapi sedang melanda Di seluruh Negara-negara di dunia Maka Menurut teman saya Sesuara-sekalian Mari kita ikuti Taati Aturan pemerintah Demi Kemaslahatan Apa sih Salahnya? Apa sih Susahnya? Dan bahkan Kalau kita berbicara Konteks agama Bukankah Menghindari Dari hal-hal Yang Sudah nampak Dimungkinkan Madorot Itu harus kita hindai Nah Menghindari pandemi Penyebaran Wabah pandemi Ini dengan Protokol kesehatan Dan baru ini Pemerintah Memberlakukan Bepotam Dorurot Di Jawa dan Bali Mari kita Taati bersama Demi Kemaslahatan Untuk kita sendiri Dan juga Untuk Orang lain Itu saja Jawaban saya Mudah-mudahan Teman-temanku Yang bertanya kepada saya ini Bisa terserahkan Pemikirannya Kalau belum saja Terserahkan Sekali lagi Jalan satu-satunya adalah Silahkan Anda Menaiki kendaraan Bermotor Lepas semua Remnya Kira-kira Apa yang akan terjadi Pada diri Anda Dan saya yakin Anda tidak berani Terima kasih Itu yang dapat saya Sampaikan jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di teman-teman